Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai kalimat closing buat jualan atau buat afiliat tiktok gitu, atau shopee juga, gak masalah gitu ya. Afiliat shopee, afiliat tiktok, mau tokopedia, afiliat itu kalimat closingnya kurang lebih sama. Dan menurut aku kalimat-kalimat kayak gini tuh poin penting banget gitu, buat naikin omset, buat naikin komisi, atau buat ngembangin akun. Karena kalimat-kalimat kayak gitu tuh kayak bikin orang penasaran pengen liat video kita dan pengen co-opasinya. Makanya kalian wajib banget tau beberapa kalimat closing yang memang harus ada di video kalian gitu. Ya kita langsung aja ke videonya, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi beberapa akun aku tuh rata-rata banyak kalimat closingnya. Ini kita lihat dulu dari akun yang pertama deh. Nah ini adalah akun aku yang pertama, niche-nya itu di skincare. Nah di skincare ini aku termasuk afiliat yang jarang banget memunculkan muka. Jadi kayak cuman bentuk-bentuk kayak gini aja. Jadi kayak semacam tulisan-tulisan aja yang aku taro di video aku. Terus yang kedua itu voiceover. Voiceover yang aku taro juga di video. Kalau muka itu aku jarang nongol. Kalau ya kalau lagi sempet baru aku record muka gitu. Nah beberapa kalimat closing ya yang lumayan berefek. Jadi ini semuanya itu adalah kalimat closing yang biasa aku pakai. Nah untuk kalimat closing sendiri itu kalian boleh ambil misalnya lihat dulu dari web. Atau misalkan lihat dari akun lain. Tapi misalnya kalian modifikasi lagi. Jadi kayak misalnya kamu lihat referensi dari akun yang lain. Terus kamu taro di vite-vite kalian itu boleh. Kecuali kalau misalkan plek-plek-plek banget gitu ngambil. Itu sih aku gak saranin ya. Nah contohnya nih misalnya kalimat closingnya kayak gini. Beli satu dikasih tiga. Nah edisi sale Ramadan. Ini juga termasuk kalimat closing. Jadi orang tuh kayak penasaran produk apa sih yang beli satu tapi gratis tiga gitu. Misalnya kayak beli satu gratisnya dua misalnya jadi tiga. Atau misalkan kamu pakai set make up dapat banyak misalnya. Itu juga bisa jadi kalimat closing. Nah untuk kalimat closing sendiri aku modip sendiri. Jadi ini berdasarkan yang aku pengen ketik aja gitu kalimat closingnya kayak gini. Cuman emang ada di web-web gitu tuh udah banyak banget beberapa kalimat closing yang istilahnya itu banyak dipakai sama si penjual-penjual. Kalian bisa searching sendiri ya untuk kalimat closing dari web itu banyak juga yang memang tuh kayak bener-bener terperinci banget gitu. Kalau aku pribadi aku biasanya ya nulis kayak gini sebenernya pengen aja kayak misalnya nih tiktok gak mau diem. Ini apa sih tuh ini tuh kayak harga-harga yang lagi oke banget. Terus contoh kalimat closing yang lainnya tuh kayak misalnya nih promo hanya hari ini. Nah itu juga bisa termasuk kalimat closing untuk penjualan. Atau misalkan kayak diskon 15 persen, diskon 30 persen. Nah itu adalah salah satu kalimat closing. Tapi kalau misalkan kalian kayak udah biasa bikin closing sendiri. Misalnya kalimat-kalimat closing kayak gini nih. Misalnya jarang-jarang originote beli satu geretong satu. Ini kalimat yang emang aku tulis sendiri. Jadi bukan berdasarkan dari web, bukan berdasarkan misalnya liat dari yang lain. Karena memang kalau udah biasa nih kita bikin kalimat closing kayak bakalan terbiasa aja dengan kalimat-kalimat yang kayak gini. Ini akun yang pertama ya. Akun yang pertama udah pasti sih komisi kemudian juga yang CO itu lumayan. Ini baru opening ya karena ini masih jam 4 pagi jadi belum ada perkiraan komisi. Nah ini beberapa produk yang di CO dan ini tuh berdasarkan kalimat closing juga. Jadi kayak mereka juga pasti baca kalimat closing yang aku taruh di Vite dan lain-lain. Terus ini yang menunggu ya tinggal sedikit karena kan udah apa namanya udah pada selesai. Tapi kan masih ada yang belum juga. Ini kan yang COD nggak masuk ke menunggu gitu. Yang menunggu pembayaran tuh nggak masuk ke kolom menunggu. Jadi yang menunggu cuma 4 aja berarti yang udah payment ya. Terus aku punya akun kedua itu rata-rata juga sama. Selalu pakai kalimat closing. Nah ini adalah akun yang kedua. Ini baru banget opening ya akun baru gitu. Terus ini tuh semuanya rata-rata kalimat closing. Jadi nggak ada yang namanya kayak misalnya aku yang opening gitu misalnya di video kayak gini nggak ada. Jadi rata-rata yang FYP pun itu ini pakai voiceover ya. Tapi ada kalimat closingnya di cover depan misalnya. Ini juga sama. Nah ini ngiler nggak tuh dapet 40 ribu. Ini kalimat closing juga yang aku pakai. Semuanya rata-rata pakai kalimat closing. Karena memang kalimat closing kalimat kayak gini tuh penting banget. Kayak poin buat si customer tuh penasaran dan pengen buka. Kemudian mereka CO gitu. Seperti itu guys. Jadi buat kalian juga belajar. Kalau misalnya nih kalian menampilkan muka misalnya di video TikTok kurang bisa atau kurang mahir. Terus yang kedua ngomong juga misalnya mau pakai voiceover juga kayak agak susah. Atau misalkan belum terbiasa. Nah salah satunya nih triknya pakai kayak gini. Kalimat closing kayak gini. Nah ini pasti bakalan lumayan berefek banget buat akun kalian. Ini kayak buat orang-orang yang belum bisa buat voiceover dan lain-lain bisa banget pakai trik kayak gini. Nah jadi kenapa sih gitu aku share kayak gini. Karena kalian tau nggak sih kalimat-kalimat kayak gini tuh penting banget buat penjualan. Ya jangan sampai kayak cuman polos doang. Kalau polos kayak gini berarti tuh aku ada apa namanya. Misalnya pakai voiceover. Atau misalkan ada musik yang lagi FYP atau lagi hits. Biasanya aku polosan aja. Tapi sih aku sangat merekomendasikan pakai kalimat-kalimat closing kayak gini. Biar apa ya. Biar videonya up. Biar orang pada baca. Biar orang pada penasaran. Emang ada yang CO gitu ya. Kan pasti kalian pernah nanya. Emang ada yang CO cuman pakai tulisan kayak gitu doang. Udah pasti ada banyak gitu. Ini belum aku tarik juga saldonya. Karena masih ada yang gantung. Nah ini yang selesainya ada di 208. Ini yang lagi menunggu. Dan ini yang semua all in ya. Semua produk yang pada belum sampai. Ini padahal baru buka sekitar pada saat awal puasa. Ya ini baru buka. Nah seberpengaruh itu kan kalimat closing. Jadi kenapa aku share. Karena perjalanan. Misalnya aku nih buat akun kan gak cuman satu. Nah perjalanan aku buat akun tuh kalimat kayak gini tuh bener-bener poin banget gitu. Kayak bikin orang pengen lihat produk kita bisa jadi. Seperti itu ya. Oke guys. Jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.